Halo guys apa kabar hari ini semoga semuanya baik-baik aja ya jadi hari ini kita lagi ngebuburi dulu soalnya disini itu puasanya kurang lebih 16 jam nih guys jadi imsaknya jam empatan buka kepuasanya jam sembilanan jadi aduh sungguh-sungguh panjang sekali siang harinya nih guys jadi kita ngebuburi disini itu rencananya hari ini mau beli pohon tomat soalnya kan udah mulai musim-musim bercocok tanam dan berkepun-kepun nih guys so si Om mau nyari pohon tomat dulu kalau tahun lalu kan itu si Om bercocok tanam itu berkepunnya mulai dari bener-bener dari bibit tuh nah katanya yang tahun ini dia nggak mau dari bibit pengennya dari pohon tomat yang udah kecil udah numbuh kecil jadi nanti tinggal di tanam lagi aja jadinya sekarang kita ada di sini deh jadi itu tempatnya kayak ada S hardware gitu deh ada semua lengkap-lengkap rumah-rumahan ada terus buat kebun-kebunan juga ada nah kita itu disini ini dimana ya di Luxembourg City jadinya jaraknya itu sekitar kurang lebih sejaman dari rumah lah guys Oke ini kita udah di dalam jadi tuh di waktu pas masuk aja udah disuguhin pemandangan yang membuat mata adem ini ini jeruknya mungil-mungil begini lucu banget ini tuh asli guys asli nah pas udah masuk ke dalam kita langsung menuju area konono yang di ujung-ujung sana itu jardin itu kebun-kebunan lah pokoknya area yang buat kebun-kebunan tuh ada di ujung sana jadi kita langsung aja menuju ke sana ini aku jalannya pelan-pelan soalnya sambil menikmati suasana kiri dan kanan soalnya disini tuh bener-bener bikin betah nih guys pokoknya kalau lagi apa ya lagi musim semi begini ya orang-orang jalannya ke tempat-tempat yang kayak gini ini pas lagi bunga-bunga pada mekar jadinya yang hobinya berkebun gini ya ini sih wah betah seharian disini juga nah itu dia udah kelihatan bunga-bunga pokoknya guys disini tuh semua bunganya itu cantik-cantik semua aku aja sampai apa ya sampai bingung gitu milihnya mau mau beli yang mana soalnya semuanya cantik-cantik aduh kalau pengennya semuanya satu macem langsung diborong-borong satu-satu itu selamat menikmati bagus-bagus semua pokoknya nih guys cantik-cantik semua terus harganya juga standar lah untuk harga ada bunga-bunga disini ini pokoknya aduh nggak tahu mau ngomong apa lagi nih guys ini tuh bunganya cantik-cantik semua bye 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 pokoknya guys aku tuh sibuk di area bunga-bunga ini ngeliatin bunga-bunga yang cantik-cantik ini soalnya aku lagi milih-milih aku mau pilih yang mana nah terus kalau si om itu sibuk di bagian pohon-pohon tomat pohon terong kalau doi sibuknya di area yang sana-sana deh pokoknya kalau aku disini-sini selamat menikmati 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 soalnya, pas aku lagi disini tuh aku ya cuman sibuk ngeliatin bunga-bunga ini aja makanya jadi rekamannya agak-agak goyang kesana goyang kesini karena aku ya gak bisa diem nih guys maklum ya guys ya soalnya bingung nengok kesana nengok ke kanan ke kiri aduh pokoknya jadi bingung ini mau ke arah mana soalnya ini aku harus apa, tulusuri semuanya nah ini kalau si om lagi liat-liat pohon tomat nih aku nggak kontaknya jika nengok ke kiri aduh selamat menikmati 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 dadah selamat menikmati selamat menikmati